Intro Pernah lihat kalimat-kalimat ini mulai dari kata motivasi sampai menu di kafe-kafe menggunakan huruf-huruf ini? Sebenarnya, huruf apa ya yang digunakan dan bagaimana cara bikinnya? Intro Ternyata, kegiatan menulis dengan huruf ukiran seperti ini disebut dengan lettering art. Apa kalian sudah pernah mendengar apa itu lettering art? Profesiones kali ini bakal ngupas abis yang namanya lettering art bareng sama Abed Azaria. Beliau salah satu yang jago bikin kalimat motivasi dengan desain lettering. Kita kenalan yuk! Intro Sebenarnya hand lettering itu diawali oleh tangan kita sendiri. Apakah tangan kita ini sudah terbiasa untuk membuat sebuah gambar, sebuah ilustrasi. Jadi, based on tangan kita, kita harus orang yang sudah terbiasa menggunakan desain, menggunakan tangan. Saya percaya untuk belajar hand lettering akan lebih mudah. Dibanding yang zaman sekarang, jujur ada orang yang belajar dari nol langsung lewat komputer. Itu hasilnya kurang kalau dibandingkan dengan orang yang punya bakat melalui tangan. Sebenarnya saya suka quotes. Quotes itu bagian dari hari-hari saya sebetulnya. Karena saya setiap hari, setiap pagi, selalu saya baca satu quotes yang bisa membawa semangat saya. Nah, berawal dari quotes ini, banyak kan zaman sekarang orang suka quotes, pasang di status, buat quotes, pasang di FB, dimanapun gitu. Nah, saya pikir, wah kalau misalkan quotes ini ditulis dengan huruf yang cantik, akan lebih dapat begitu. Akan lebih indah, begitu. Dan nggak hanya maknanya yang bagus, tapi secara visual juga bagus. Itu dasar saya mau mengerjakan lettering ini. Saya background graphic design dan fashion design. Pada saat, waktu saya masih muda, saya sebenarnya ke arah fashion design. That's why saya selalu mengerjakan segala sesuatu yang desain pakai tangan. Karena pada waktu itu, mengharuskan kita zaman pada waktu itu mengerjakan desain semua pakai tangan, pakai pensil, pakai tangan, begitu. Cuma saya, secara agak demis, saya mengambil graphic design. Khusus saya mau men-seriusi di dunia hand lettering ini dalam satu tahun ini. Kenapa serius di hand lettering? Karena hasil dari hand lettering ini cakep. Saya boleh bilang cakep ya setengah promosi lah. Hand lettering ini, apabila kita padukan dengan desain yang lain, hasilnya akan bagus banget. Contoh, kalau saya lihat di dunia saat ini seperti interior yang kita ada di sini sekarang, nggak bisa berdiri sendiri. Apabila sebuah interior kita padukan dengan lettering, itu akan cakep banget hasilnya. Contoh yang lain, misalkan hand lettering digabungkan dengan musisi. Musisi suka menggunakan hand lettering ini sebagai covernya dia, sebagai promosinya dia. Jadi saya pikir dunia hand lettering ini akan berkembang dengan pesat banget. Jadi saya memutukan serius dengan hand lettering ini, dan saya rasa banyak teman-teman yang mendukung untuk itu. Ngomong masalah berkreasi. Ada dua macam, pada saat kita mengerjakan order dari sebuah klien, otomatis kita harus mengerjakan sesuai permintaan dari klien. Itu sudah pasti karena klien is the king. Cuma kita bisa mengarahkan mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang sesuai dengan karakter bisnis dia, mana yang enggak. Jadi kita bisa mengarahkan dari apa yang klien minta, kita bisa mengarahkan yang terbaik seperti apa. Lalu yang kedua, kalau misalkan tidak ada order, biasanya artis hand lettering akan mengerjakan segala sesuatu untuk latihan. Apapun yang ada di mind kita, apapun yang kita lihat, ini semua dapat menginspirasi kita. Nah, dengan apa yang kita lihat, biasanya kita akan latihan dengan style yang berbeda. Kita improve bakat kita, sehingga kita bisa mengerjakan dengan berbagai macam style hand lettering ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tidak usah membuat satu pakem atau pakem-pakem yang harus dilakukan sebelum menulis itu. Ada yang bisa langsung free, langsung tulis begitu, langsung jadi ada. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax